Terima kasih telah menonton Ruang mengajar Saya yang mengajar betul? Tapi juga saya belajar Setiap kali saya mengajar Saya juga belajar dari murid-murid saya ya Itu bagus Belajar banyak tentang budaya Ya jadi terima kasih banyak Karena kalian yang ikut kursus disini selalu mengajar saya juga Saya harus siapkan ini Meja ini, proyektor, speaker dan lain-lain Laptop disini Oke ini preview dari kelas untuk hari ini ya Ada dimana, di drop box Kalian pakai drop box ini Apa ini, drop box Ini bagus sekali, jika kalian belum pakai drop box Seharusnya cari drop box itu Di internet Karena itu bagus sekali Untuk simpan data di Di web, di cloud ya Dimana ini Ting ting disini Ini hari ini perlu jalan enam Kemudian disini Oke lah Terus, terus, terus continue Sudah tahu Kenapa ini Oke Jadi hari ini kami akan membahas Buah Ya jadi ada banyak macam buah Yang di Amerika yang juga ada disini ya Ya kebanyakan mungkin kalian sudah tahu Ya tetapi ini banana disini ya Yang banana disini Grapefruit Ini seperti jeruk bali Tetapi beda sedikit Namanya grapefruit, itu beda daripada disini grapes ya Grapes Anggur mungkin Tapi ini Grapefruit Itu seperti jeruk Jeruk bali Oke Apples Ada dua macam apple disini Tapi memang ada banyak macam apple Kiwi ini dari New Zealand Itu terkenal dari situ Tapi mungkin sebenarnya Yang berasal dari China Grape disini juga Plums Saya tidak tahu plums disini Tapi seperti cherry Tapi jauh lebih besar daripada cherry Mungkin satu cherry Itu satu plum mungkin Enam cherry Sama seperti enam atau delapan cherry Oke ini orange atau jeruk biasa Orange Oke Sudah bagus Apalagi Oh ya disini cabbage Kohl Biasanya di Amerika Kohl kami itu Ungu atau putih Cauliflower ini yang putih Seperti brokoli tapi putih Ya Kemudian brokoli Hampir sama Brokoli Maaf Cabbage Cauliflower Brokoli Ini bell peppers Ada paprika juga di Amerika tetapi Itu bukan Ini Dan Ini ya bukan disini Bukan disini Ya ini namanya bell pepper Seperti lonceng Okay Kemudian onion Bawang bombay Onion Okay Bagus Kemudian ada banyak macam Makanan Ya yang mungkin juga terkenal disini Spaghetti Oh enak sekali Apa ini hot dog And chips Jadi chips disini ya Jika orang dari Inggris Saya tidak tahu namanya ini dalam bahasa Inggris dari Inggris tetapi biasanya chips disana itu french fries Tapi ini hot dog With fries Sangat Amerika Okay Terus Apa lagi Oh makanan Mexico Saya sangat suka makanan Mexico Dan ini enak Jadi Mexico juga punya nasi Seperti ini Jadi ini namanya tacos Dan ini refried beans Oh Enak sekali Pizza Sudah terkenal disini juga Dan Hamburgers and fries Jadi ini Jika dari Inggris Maksud saya Negara Inggris Ini namanya chips Tapi ini hamburger Jadi ada Oh so delicious Mau makan itu sekarang Okay kalian Itu hanya sedikit Ya sedikit sekali Dari kelas saya hari ini Ada banyak macam buah Ada banyak macam sayur Di Amerika Sama seperti di Indonesia Dan hampir semua buah Dan sayur yang Kami bisa makan dan beli disini Ada di Amerika Tetapi ya ada beberapa yang Mungkin sulit Dicari Ya Tetapi kemungkinan besar bisa dapat juga di kota besar Seperti di Mungkin ada supermarket Asia Seperti itu ya bisa Tapi pasti mahal Yang khusus Ya yang khusus untuk Asia Oke Baik Terima kasih banyak Dan sampai Besok ya Dah Hi, how are you? Hi, how are you? I'm fine Nice to meet you Theresa, nice to meet you Theresa, nice to meet you Theresa, nice to meet you Hi Hi Do you mind being on YouTube? Hey, I'm doing YouTube For my channel I do It's 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 It's